Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh OCOK merupakan inovasi dalam meningkatkan kesehatan ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah OCOK merupakan metode pendampingan satu ibu hamil, satu kader berbasis kewilayahan dengan menggunakan lembar pemantau Latar belakang inovasi ini adalah tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi Adapun prinsip dari pendampingan ini adalah mencegah, tiga terlambat dengan melakukan empat melambang Meliputi, mengingatkan jadwal pemeriksaan, mendeteksi faktor resiko, mematuh kesehatan jalin, dan komitmen bersalin Husnul Khotimah memulai karir ASN-nya tahun 1993 sebagai bidan desa, hingga saat ini telah mengabdi pada negara selama 27 tahun Saat ini menjabat sebagai administrator kesehatan ahli muda dengan tugas tambahan Kepala Puskesmas di Puskesmas Rakit II Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Mari mengenal sosok ASN Inspiratif, Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Fakta pertama, seorang ibu dan istri yang sangat sayang dengan keluarga Memiliki tiga orang putra dengan seorang suami yang sangat mendukung dan mensupportnya Hal terindah baginya adalah berkumpul bersama keluarga Fakta kedua, seorang taat beribadah Baginya bekerja bukan sekedar mencari uang, bekerja adalah ibadah Fakta ketiga, seorang leader Pemimpin yang mampu mensinergikan juga menggerakkan seluruh unsur Di masa pandemi COVID-19 berbagai kegiatan pelayanan dilakukan seperti visitasi pembelajaran tatap muka, pelaksanaan vaksinasi, koordinasi dengan desa, lintas sektor, edukasi pada masyarakat, dan kegiatan lainnya Fakta keempat, ASN yang inovatif Sebagai seorang admin kes muda dengan tugas tambahan kepala puskesmas Beliau selalu memberikan warna baru pada pelayanan puskesmas Karya nyatanya berdampak luas tidak hanya pada institusi juga di masyarakat Tak hanya berkarya di dalam kantor semata Beliau juga aktif di kegiatan sosial Palang Merah Indonesia Pimpinan daerah Aisyah Konikab Banjarnegara Rapi wilayah 33 Kabupaten Banjarnegara Fakta kelima, ASN yang inspiratif Bagi ibu Husnul Khotimah Ha'amanah adalah kehormatan Sikap low profile namun juga tegas dengan jargon yang selalu disampaikan yaitu do the best Lakukan yang terbaik di setiap pengabdian Prestasi beliau Pertama, inovator OCOK cegah tiga terlambat dengan empat pemantauan OCOK merupakan bentuk nyata pelibatan kader dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi Adapun bentuk kegiatan OCOK adalah pendampingan satu ibu hamil Yang didampingi oleh satu orang kader berbasis kewilayahan dengan menggunakan lembar pemantauan Fokus pemantauan meliputi Mengingatkan jadwal pemeriksaan Mendeteksi faktor resiko Pemantauan kesehatan janin Dan komitmen persalinan Hasil penelitian implementasi OCOK oleh Balai Litbangkes adalah Bahwa pendekatan satu ibu satu kader terbukti efektif meningkatkan derajat kesehatan ibu hamil Sehingga kematian ibu dan bayi dapat ditekan Prestasi kedua Poster OCOK meraih pesposter inovasi di Forum Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Ibu dan Anak Prestasi ketiga Meraih top 99 inovasi pelayanan publik tahun 2019 Prestasi keempat OCOK meraih top 45 inovasi pelayanan publik THM 2019 Tahun 2021 menerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya untuk pengabdian 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia Fakta ke enam Sosok yang komunikatif dan kolaboratif Beliau mampu mengkomunikasikan, mempresentasikan gagasan inovasi sehingga mudah dipahami Walau dalam masa pandemi sering diminta aktif sebagai narsum di berbagai webinar baik daerah regional maupun nasional Pada tahun 2021 menulis empat buku yang sudah terbit ber-ISBN yaitu Buku pertama berjudul Metode One Klien One Kader dalam meningkatkan kesehatan ibu hamil Buku kedua berjudul Kompilasi inovasi pelayanan publik aparatur sipil negara Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Merupakan tulisan bersama para inovator inovasi pelayanan publik ASN Kabupaten Banjarnegara Buku ketiga berjudul O.C.O.K. Siasat Keren Cegah III terlambat dengan empat pemantauan Dan buku keempat berjudul Belajar Akreditasi Bersama Dr. Kus Sularso Itulah sosok ASN Inspiratif dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah dan beliau layak mendapatkan anugerah ASN Inspiratif tahun 2021 Saya Syawus Sudir, Wakil Bupati Banjarnegara Menyaksikan dengan sesungguhnya Bahwa Saudara Husnul Khotibah Aparatur sipil negara Adalah sosok yang kreatif, inovatif Dengan berbagai temua, penelidia, dan karya yang sungguh sangat membanggakan bagi kami Kami berharap dengan apa yang sudah dilakukan oleh Saudara Husnul Khotibah Akan memantik semangat aparatur sipil negara secara keseluruhan di Kabupaten Banjarnegara Saya Dr. Latifah Hestri Purwani Tias, Laku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Saya mengenal Mbak Husnul sudah dari lama Sejak saya duduk di Puskesmas Dan beliau ini saya rasa kinerjanya baik Kemudian etos kerjanya juga baik Semangatnya baik OCOG Di mana sudah masuk sebagai top 45 pada tahun 2019 Dan inovasi ini sudah diikuti oleh semua puskesmas di Kabupaten Banjarnegara Dan saya rasa sangat berguna untuk pemantauan ibu hamil Menurut saya, ibu Husnul Khotibah merupakan seorang pemimpin yang pegas Namun penuh pesona dengan hati keibuan dan jiwa penuh kasih Beliau memiliki iklim kerja yang kondusif Sehingga kami merasa nyaman bekerja di bawah pemimpinan itu Saya Nur Rahman Ahong, Ketua KONI Kabupaten Banjarnegara Menyatakan bahwa kawan saya, Saudari Husnul Khotibah Merupakan seorang ASN yang luar biasa sekali Beliau memiliki sebuah karya-karya inovatif Yang bisa menjadikan teman-teman ASN di Banjarnegara Terpacu semangatnya untuk berkreasi, berinovasi Saya sangat bangga Desa kami menjadi bagian dari wilayah kerja putus mas rakyat 2 Apalagi semenjak ibu Husnul Khotibah sebagai kepala putus mas rakyat 2 Beliau sosok yang sangat inspiratif dan inovatif Serta peduli dengan masyarakat Sosok pemimpin yang patut kita beri apresiasi dalam rangka kemajuan di bidang kesehatan masyarakat Mampu kemajuan di bidang yang lain Terima kasih